Ya, guna mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung bersama dengan rekan Widya Anggita dan jurukamera Berki Marindo dari Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Ya, Widya, ini berapa jumlah total pasien hingga saat ini dan berapa jumlah pasien laki-laki maupun perempuan di sana? Ya, Rolando dan juga pemirsa, kita ketahui bahwasannya untuk kasus COVID-19 di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan mencapai 50% dan ini juga terjadi peningkatan pada positif ratenya dan bahkan dicatatkan oleh Dinas Kesehatan juga keterisian rumah sakit di DKI Jakarta ini sudah mencapai 70% dan ini juga terjadi tentunya di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta untuk di Tower 4, 5, 6, dan 7 terjadi penambahan jumlah pasien sebanyak 218 dari hari kemarin dan untuk per hari ini jumlahnya sudah berada di angka yang cukup mengkhawatirkan ya ini adalah 6.030 pasien atau sekitar 78% kapasitasnya sudah terisi dengan rincian sebanyak 3.047 merupakan pasien pria dan 2.983 merupakan pasien wanita dan bahkan ketika lonjakan kasus COVID-19 Paca Lebaran Idul Fitri ini dari pihak Wisma Atlet juga sudah menambah kapasitas ya ini sebanyak 2.000 tempat tidur dan juga selain itu membuka satu tower lagi ya ini di Tower 8 Wisma Atlet Pademangan pada 18 Juni lalu dan bahkan ketika satu tower dibuka pada 18 Juni lalu ya ini di Tower 8 langsung terisi sebanyak 654 pasien dan untuk di hari kedua ini jumlahnya juga bertambah ya ini 1.026 pasien dan karena memang untuk di Tower 8 ini kapasitasnya adalah 1.569 maka pihak Wisma Atlet juga nantinya berencana akan memberhentikan sementara menerima pasien tanpa gejala karena kapasitasnya hanya 500 tempat tidur lagi dan untuk itu dari pihak Wisma Atlet juga menyarankan nantinya untuk di Wisma Atlet ini akan ada pasien yang benar-benar membutuhkan dan juga nantinya akan memberikan rujukan-rujukan juga ke tempat yang lain salah satunya adalah di tempat yang sudah disiapkan adalah Rusun, Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara Rolando Baik Widya, lantas dokter tambahan dari ID nantinya diperuntukkan di mana saja Widya? Ya Rolando dan juga pemirsa karena memang untuk keterisian dari rumah sakit darurat Wisma Atlet ini sudah mencapai 78 persen untuk itu memang peningkatan tenaga kesehatan juga harus diseimbangkan untuk itu dari pihak rumah sakit darurat Wisma Atlet Jakarta ini juga menerima 60 dokter lagi dari Ikitan Dokter Indonesia dan ini tentunya sesuai dengan permintaan Satgas COVID-19 dan juga berkoordinasi dengan TNI dan juga dari ID sendiri selain memberikan tenaga kesehatannya di Wisma Atlet juga memberikan tenaga kesehatannya di Jawa Tengah ya ini sebanyak 12 dokter karena memang selain di KI Jakarta, Jawa Tengah dan juga Jawa Barat juga tercatat terjadi peningkatan kasus COVID-19 dan untuk dokter-dokter ini juga nantinya tentunya dipersiapkan di bagian pasien dengan gejala dan juga tanpa gejala dan sebenarnya dari Pemprov DKI Jakarta dan juga Dinas Kesehatan DKI Jakarta ini terus melakukan berbagai upaya terkait dengan peningkatan kasus COVID-19 ini baik itu penambahan tenaga kesehatan dan juga penambahan layanan kesehatan dan salah satunya juga merujuk rusun nagrak Cini Sing Jakarta Utara ini yang akhirnya menjadi tempat isolasi nantinya dan dengan ditetapkannya nanti rusun nagrak ini sebagai tempat isolasi itu artinya turut membantu Pemprov dan juga Dinas Kesehatan DKI Jakarta ini juga dalam menyiapkan layanan kesehatan tempat isolasi COVID-19 Rolando Ya baik, terima kasih Widya atas informasi dari Anda dan selamat bertugas kembali Bisa demikian tadi, Lekan Widya Anggita dan Juru Kamera Berki Marino melaporkan langsung dari Kemayoran Jakarta Pusat